Kasus orang hilang dan pencarian petugas Sargabungan selama 4 hari resmi ditutup. Setelah ditemukan sesosok mayat di Perkebunan Sawit BPL, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, yang dilaporkan hilang 6 Maret 2023 ketika sedang bermain di sekitar komplek areal Perkebunan Sawit Ledong West, Minggu 5 Maret 2023 pekan lalu. Setelah ditemukan dan dilakukan pemeriksaan forensik, pihak kepolisian memastikan korban telah dibunuh. Hal ini berdasarkan identifikasi forensik dan pemeriksaan rumah sakit Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, di mana ditemukan luka sayatan benda tajam di tubuh korban. Belum didapat informasi lanjut terkait motif pelaku, tega menghabisi nyawa bocah perempuan 8 tahun bernama Hafiza dengan kondisi mengenaskan, di mana jasad korban saat ditemukan tanpa organ kepala, bagian perut hingga badan korban hancur, serta kaki dan tangan dalam posisi terikat. Keluarga perban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya, setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahat, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tayel di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk? Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direkturat Kriminal Umum, Kedua Ketua Buka Berhitung, dan kami kerja badan, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih. Beredar isu melalui WhatsApp yang diterima pihak keluarga, bahwa sebelumnya terdapat permintaan tebusan uang 100 juta rupiah, disertai ancaman jika dalam tempo 9 jam tidak dipenuhi, maka korban tidak kembali. Dari Kota Pangkal Pinang, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.